Intro Jalan Pemimpinan Wilayah atau DPW Partai Menasional Atopan, Provinsi Kalimantan Tengah, peringati dari ulang tahun ke-24. Gimana cara syukuran tersebut diselenggarakan dengan sederhana diolah kantor DPW PAN yang bertempat di Jalan Tingang Induk Kota Pelangkaraya belum lama ini. Kedua Dewan Pemimpinan Wilayah atau DPW PAN Kalpeng, Haji Ahmad Dirang menegaskan bahwa kedepada tugas serta tanggung jawab yang diemban oleh seluruh pengurus baik DPW, DPD maupun Kader akan semakin berat terkelama dalam menghadapi pemilihan umum atau pemilu. Serentak Tahun 2024. Menurutnya sebagai salah satu partai yang telah lolos verifikasi administrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemiluan Umum atau KPU, PAN juga harus bersiap untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya dari pemilu. Kena didemikian, mantan Wakil Gubernur Kalteng ini juga mengingatkan kepada seluruh pengurus maupun Kader PAN Kalteng untuk menjaga sinergitas untuk memenangkan Presta Demokrasi 2024. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sekretari yang sudah hafal semua ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang hadir pada saat ini. Tidak sengaja dan tidak menyangka saya, bukan tidak sengaja, tidak menyangka. Pertama, saya senang sekali, jadi jadi Bapak-Bapak yang saya lihat dan beritahu lewat satu kalau pasang ini, saya senang sekali. Intinya gini, ini mengadakan ulang tahun yang sederhana, sederhana, sangat-sangat sederhana. Hanya di ruangan ini, ruangan kantor ini, dalam langkah ulang tahun yang ke-24 Pada Mana Nasional yang didirikan pada waktu setelahnya adanya reformasi. Itu yang pertama. Kedua, prinsipnya bahwa tugas-tugas yang akan datang untuk PAN itu bukan makin ringan, bahwa itu berat. Tetapi kita dengan berat santun, kekeluargaan. Kenapa? Saya kata makin berat, karena partai yang polos itu kalau tidak salah Pertama, di malam 24 partai. 24 partai yang sudah lolos untuk ikut verifikasi PAKOL. Nah ini, 24 yang sudah lolos. Apakah masyandari, saya nggak tahu ya, Bu, ya? Tapi ya, itu kalau yang setelah situ makin berat. Makanya, bahwa PAN sempat eksis seperti tahun-tahun yang lalu. Pernadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris DPW Pankalteng, Arief M. Nurkim, Bentara DPW Pankalteng, Tomi Rawondiran, Ketua Komite Pemenangan Pemilihan Wilayah atau KPPW Pankalteng, Muhammad Shawki, Ketua DPD PAN Kota Pelangkaraya, Nurhali Serida. Hadir juga simpatisan dan pengurus DPW Pankalteng. Dan dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Partai Kualisi Indonesia Bersatu, yang ini perwakilan Partai Golkar Kaltang, Rijal, dan Wakil Ketua DPW P3 Kaltang, Agus Triantoni. Dari Kota Pelangkaraya, Ahmad Sambit TV mengabarkan.